Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, oke Nah sebelum minggu lisa memulai pelajaran Alangkah baiknya kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin Pohon beringin digunakan karena merupakan pohon yang besar Dimana banyak orang bisa berteduh di bawahnya Seperti halnya semua rakyat Indonesia Dapat berteduh di bawah naungan negara Republik Indonesia Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana Begitu juga halnya dengan keanekar agaman suku bangsa Budaya dan agama yang menyatu di bawah nama Indonesia Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia Yang memiliki makna bahwa kita sebagai warga negara Indonesia Wajib untuk bersatu membangun negeri ini Dan tidak mudah tercerai beraih karena berbagai hasutan Nilai-nilai yang mencerminkan sila ketiga Di antaranya adalah sebagai berikut Satu, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa Dua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Tiga, mengembangkan sikap saling menghargai Empat, menjunjung nilai persatuan dan kesatuan atas dasar bineka tunggal ika Lima, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri Cukup sekian pembelajaran dari ibu Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran Alakah baiknya kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lima karakter SDI asalan Marilah sebutkan satu persatu Dimulai dari yang pertama Religius Allahu Akbar Kedua, jujur Dihanas Ketiga, disiplin Aku siap Keempat, tanggung jawab Aku bisa Dan memang gemar membaca Al-Quran